Intro Jadi, yang penting itu 3 tahun SMP, 3 tahun SMA Disitu ditanamkan akidahnya mantap, akhlaknya mantap, ilmunya mantap Adapun kuliahnya nanti terserah keinginan anak masing-masing Makanya kalau ada ibu-ibu, usap soal, dulu sekolah dimana? Al-Azhar, Cairo Anak, saya mau kirim anak saya ke Cairo juga Yang mau ke Cairo, ibu apa anaknya? Saya, Pak Ustadz, gak bisa, anaknya baru jadi Maka tengok bakatmu, anakmu kemana Anak saya, Pak Ustadz, kemana-mana, bawa jarum suntik Masukkan fakultas ke dokteran Dua kemungkinan, kalau gak jadi dokter, kecandu narkoba Anak-anak ini kalau ditanya, anak-anak kalau ditanya, mau jadi apa? Jadi dokter Mau jadi apa? Jadi dokter Saya binung, kenapa anak-anak kalau ditanya, kok jadi dokter? Coba lah tanya, berapa adakan survei anak angket, buat angket? Anak-anak kalau ditanya, pasti dokter Satu-satu, mau jadi polisi Sudah habis semua Jadi guru olahraga Saya binung, kenapa anak ini maunya jadi dokter? Belakangan baru saya paham Setelah melihat gaji dokter yang luar biasa Ada orang kerja, senternya besar, baterinya 6 Kerjanya dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh Gajinya satu malam 50 ribu Tapi dokter, senternya kecil Baterinya cuma dua, baterinya kecil Dia suruh buka puluh, ah 5 juta Sekarang dia tanya, mau jadi apa? Jadi dokter Ada tukang Martilnya besar Martil besar 4 Kerja dari pagi sampai sore Gaji satu hari 70 ribu Tapi dokter, martilnya kecil Tangkainya sebesar lidi Hanya dia pukul satu lutut 7 juta Lutut kiri 7 juta Siku kanan 2 juta setengah Makanya kalau ada anak bapak Kemana-mana bawa martil Daftarkan dia ke fakultas kedokteran Kalau gagal, jadi tukang Mohon maaf bapak tukang, jangan tersinggung Nanti tukang tersinggung Sekarang saya tanya Mana yang lebih efektif Mana yang lebih bagus Jadi ustaz apa jadi polisi Jangan jawab Diam dulu Biarkan saya cerita Saya mau ke masjid Macet Khutbah Terlambat Sampai di masjid Sob paling belakang Anak-anak kecil ramai Begitu saya sampai Anak-anak itu ketawa Tidak ada yang mendengarkan khutbah Ada bapak-bapaknya di depan Juga tidak mendengarkan khutbah Khotib berapi-api Jamaah cuma Yang diindihkan Allah Jamaahnya berair-air Mereka tidak takut sama ustaz Tapi tak lama sesudah itu Masuk polisi Polisi terlambat juga Karena mereka mengurus lalu lintas Begitu polisi masuk Allah Anak-anak itu diam semua Ucap semua Kenapa anak-anak itu takut? Karena ada pistol besi Lalu pun pelurunya tinggal di rumah Sekarang saya tanya Mana yang lebih efektif? Ustaz apa polisi? Anak-anak kita nanti tawar Yang mau jadi polisi Silahkan Lihat bakatnya masing-masing Anak saya ini sukanya mainnya Ke sungai aja Pak Ustaz Angkatan laut Angkatan sungai Lihat bakatnya masing-masing Yang penting Tiga tahun SMP Tiga tahun SMA Akidahnya mantap Akidah itu apa? Dia tidak menyembah pokok kayu Dia tidak menyembah batu Dia tidak menyembah hantu Dia kalau tidak disekolahkan Al-Azhar Tidak mengerti Lailah-Lailah Dia tidak bisa bedakan Mana hantu Mana tuhan 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 Nanti pas dia sedang tidur Tiba-tiba datang berbisik Aku adalah Jibril Dan kau sudah kuangkat Menjadi Nabi Kebetulan nama dia Nasrullah Akhirnya dia ngajar dengan aku Nabi Nabi siapa? Nabi Nasrullah Mana ada Nabi Nasrullah? Ini ayatnya Iza ja'a Nasrullah Jadi aku Nabi Tapi kalau dia sekolahkan di Al-Azhar Mengerti dia agama Nabi yang terakhir adalah Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi Tiap hari diajarkan guru-guru di Al-Azhar La nabiya ba'dah Tidak ada lagi Nabi sesudah Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Tiba-tiba anak-anak kita yang sekolah di Al-Azhar Diangkat menjadi polisi Bagian menangkap aliran sesat Tentangkap Siapa namamu? Namaku Nabi Nasrullah Mudah saja Tinggal cari yang satu lagi Ngaku Jibril Ha dan sekarang Ngaku Jibril Aku adalah Jibril Tangkap yang ngaku Jibril Tangkap yang ngaku Nabi Ha ditanya Hai Nabi Iya Pernah kamu menerima wahyu dari Jibril? Tidak Lalu yang ngaku Jibril Tanya Kamu ngaku Jibril? Iya Pernah kamu bawa wahyu kepada dia? Tidak Tangkap Konfrontasi Cerdasnya Kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi Ya tidak ngamuk Tidak marah Oh Kamu ngaku Nabi ya? Iya Siapa namamu tadi? Nasrullah Jadi kamu Nabi Iya Jadi setiap ada nama dalam Quran berarti Nabi? Iya Kalau begitu ada Nabi lagi setelah itu Siapa namanya? Ini dia ayatnya Ini last edition Nabi terakhir Mana fotonya? Tuh Enak aja Mentang-mentang ada nama di dalam Berarti dia Nabi Tidak begitu Ada pula mengaku nama-nama Kalau tidak belajar bahasa Arab yang baik Nama kamu siapa? Roy Dari mana itu? Ada dalam Quran Pak Ustaz Mana dia? Ini Aliflamim Zagikal kitabula Roy Mana Pak Roy yang tersinggung? Saya harap Bapak Ibu Ya maaf Kalau mendengar ceramah saya Jangan tersinggung Karena ada beberapa orang tersinggung Dengar ceramah saya Pulang langsung mati Bukan saya mengaku hebat Kebetulan ajalnya Nabi Alhamdulillah Saya dikawal oleh bapak-bapak dari kepolisian Dikawal oleh Saya lihat di belakang tertulis baju hitam Bodiga Ini dari mana Bodiga? Ternyata dari panitia Bodiga ada Polisi ada Ada pula yang berseragam jingga di sana Pemuda Pancasila Pancasila Kalau Pancasila jawabannya Abadi Pancasila Abadi Tidak bertentangan Pancasila Dengan Allahu Akbar Kenapa? Karena sila yang pertama Ketuhanan Ketuhanan Yang Maha Esa Tuhan yang mana? Buka Pembul Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kita merdeka Kemerdekaan Indonesia Atas berkat Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada yang Membenturkan Antara Pancasila Dengan Allahu Akbar Ini orang Gobrol Tidak baca sejarah Itu Belanda Lari pontang-panting Kenapa? Karena teriakan Bung Tomo Di Surabaya Allahu Akbar Begitu Yang berteriak Allahu Akbar Itu orang yang lapar 17 Agustus Hari Jumat Bulan Ramadan Bendera Dinaikkan Oleh orang yang Sedang puasa Orang sedang puasa Itu kalau teriak Kuat Dan Belanda Ketakutan Kalau orang kenyang Mana bisa? Oleh sebab itu Maka Kristen Katolik Hindu Buddha Dipayungi oleh Ketuhanan yang Maha Esa Tidak ada tempat Bagi yang tidak bertuhan Di Indonesia Siapa itu? PKI Komunis Anak-anak kita di Al-Azhar Diselamankan Dari komunis Karena mereka Belajar Agama Islam Allahu Akbar Allahu Akbar Sudah berapa lama Saya cerama Saya Walaupun tidak melihat jam Saya bisa menebak Saya cerama Sudah 30 menit Dari mana? Dari rasa kesemutan Tadi saya mulai cerama Jam 5 Kurang 15 Sekarang Jam 5 15 Berarti sudah 30 menit Berarti sudah 30 menit Saya bahas Tentang Tuhan Tentang Allah Tentang ketuhanan yang Maha Esa Karena sekarang Sedang dirong-rong oleh Atais A Tidak T Tuhan Tidak ada Tuhan Kata dia Tuhan itu Ombang kosong Mana ada Tuhan Mana Tuhan Mana Tuhan Mana Naik pesawat Orang sebelah Baca doa Yang Kristen Baca doa Yang Hindu Baca doa Yang Buddha Baca doa Yang Islam Baca doa Dia malah Ngejek Ketawa Apa yang Tiba-tiba Baca doa Tidak ada Itu Tuhan Tiba-tiba Pesawat Maik ke atas Begitu sampai Di atas Masuk ke awan Tiba-tiba Pesawatnya Dia yang Paling kuat Teriaknya My God Orang yang Bertuhan Sedang diserahkannya Dirinya kepada Allah Andai mati Aku mati syahid Bertuhan Dengan tidak bertuhan Apa bedanya Bukan berarti Hidupmu Adam ayam Tetap nyaman Tetap ada Susahnya Tetap ada Sulitnya Tapi engkau Tidak stres Tidak depresi Andai gagal Kau berkata Ada yang lebih Indah daripada ini Rencana Allah Lebih indah Andai berhasil Kau tidak sombong Orang yang tidak Bertuhan Kalau dia berhasil Saya Tidak ada Tuhan Tapi kalau dia gagal Stres Depresi Makan pil anjing gila Stres Depresi Menyalahkan diri sendiri Mengapa aku begini Mengapa aku begini Mengapa aku gagal Mengapa aku gagal Akhirnya masuk Kamara mandi Mau bunuh diri Kebetulan ada tali Digantungnya lehernya Lompat dari atas Bukannya dia mati Patah Beran dia 120 kilo Mau bunuh diri Tak jadi mati Akhirnya cari Ril kereta api Mana Ril Akhirnya Sebelum mati Sempat pula streaming Sudaraku Harap kau ikhlaskan Segala Aku mau bunuh diri Akhirnya diletakkan leher Di atas Ril kereta api Lewat kereta api Setulah aku Rupanya gak mati Salah Ril Mau bunuh diri Gantung diri Gak mati Mau bunuh diri Pengirian kereta api Gak juga mati Akhirnya masuk ke kamar Mandi Dicari Super fan apa Mama Leng Akhirnya diminum lah itu Pokoknya semua yang ada diminum Seminggu gak mati juga Makhirnya bubui-buih aja Allah belum mematikan engkau Kalau sudah masanya Mati kau Allah yang punya kuasa Detak jantungmu Darahmu menyembur dari jantung Kalau mikrofon yang mahal-mahal Itu bisa kedengaran Coba rasa di sebelah kiri Ada berdentak dia Yang tidak berdentak Tolong kasih tau Kain kafan sudah siap di belakang Kau bernafas Tarik sekali Hempus sekali Itulah hidupmu Kau tarik sekali Kau humuskan Ada yang tiga kali Tidak Cuma dua kali Kau balik sekali Kau humus sekali Jantungmu berdentak Begitu mudahnya Allah mematikanmu Yuhi Waiyubi Selesai salat Apa kau katakan La ilaha illallah Wa lahu la syarikalah Lahul mulku Dia yang punya kekuasaan Kalau kau dipuji-puji orang Walahul amdu Dia yang mayat dipuji Yuhi Waiyubi Dia yang menghidupkan engkau Dia yang mematikan engkau Dia kuasa Atas segala sesuatu Anak-anak kita Diajarkan Berduhan Biasanya jangan sombong Makanya selesai salat Itu harus ditanamkan Kedalam haji Diajarkan di lokal-lokal Diajarkan di perpustakaan Itu bukan selesai salat Asal-asal aja Ini banyak yang selesai salat Asal-asal aja nih bun Qadir Qadir Apa yang kau baca tadi Entah Dari dulu lah gitu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Alayhi salatullah Wa alihi wal ahibba La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah